Intro Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi ya Di channelnya Mona Lisa Kania Nah ini alhamdulillah banget Setelah sekian lama kurang lebih 2 bulanan Mama Kania istirahat dulu ya Untuk bikin video Karena bener-bener gak nemu waktu Untuk bikin atau ngedit videonya gitu Dan tetangga itu sebelah-sebelah Itu nge-rehab rumah gitu Dan yang satunya itu Bener-bener bikin rumah baru gitu Karena berisik ya Untuk siang itu full Gak ada waktu Mama Kania malamnya juga ada tugas gitu Pekerjaan Mama Kania Jadi gak nemu deh gitu Waktu untuk ngeditnya Jadi alhamdulillah istirahat dulu Nah ini sebenarnya video lama ya Teman-teman Gak tahu Tepatnya itu kapan gitu Lupa memakannya Ini recycle Pengen apa ya Mempergunakan kembali Kursi yang gak kepake Ini kan Kemarin itu Memakannya pergunakan Untuk meja Itu ya laptop gitu Dan dibawahnya itu Dikasih rendah Supaya printer Dan lain sebagainya Itu gak keliatan Nah ini mohon maaf ya teman-teman Kalau ada masih suara orang Pukul-pukul apa gitu Itu masih tahap renof gitu Yang di sebelah rumah gitu Berhubung rumah yang di renof itu kayu Ya suaranya itu ya Kedengeran banget gitu Tapi yang untuk tangga sebelahnya Itu beton gitu Jadi gak kedengeran banget gitu Bikin rumahnya gak mengganggu lah Seperti itu Nah itu tadi Udah memakannya potong ya teman-teman Untuk bagian sandarannya Kursi ini sebenarnya bikin juga gitu Gak sama sekali beli gitu Untuk memotong bagian sandaran itu tadi Sebenarnya perlu waktu Beberapa lama ya itu Lupa juga Ya kurang lebih setengah jam lah gitu Kan si dedek bayi juga Bantuin Ngeresokin gitu Jadi nunggu dia jauh Memakannya sambung lagi Nunggu dia main-main Pake keretanya Jauh baru memakannya Sambung potongin lagi Jadi gak yang bisa di video full Nah ini udah selesai ya teman-teman Untuk prosesnya Mohon maaf banget Gak bisa gitu Itu dilapisin Menggunakan Kain ya Seperti Apa ya Ya kain sofa juga sih Memakannya belinya di Shopee gitu Dan warnanya itu Warna pink Jadi dikasih busa Atau bekas yang kasur Gitu ya teman-teman Tinggal di Di apa ya Di cover sama yang Kain Kayak Kayaknya itu kayak Blue drill gitu Dan Alhamdulillah udah selesai Lumayan cantik Itu Dipasanginnya Menggunakan Paku-paku kecil aja Masih belum serapi Mungkin sih gitu Insyaallah nanti Kalau ada waktunya Pengen memakannya Rapikan lagi Atau mungkin dikasih Apa lagi bikin Yang bener-bener Pake mesin jahit Gitu Itu kan gak Gak ada jahitan sama sekali Gitu Cuma dipaku-pakuin aja Gitu Nah ini ya Karena sudah selesai Ini keesokan harinya ya Teman-teman Memakannya itu Baru sempat gitu Untuk beberes area Ruang tamu ini Gitu Dan Ini Udah disusun-susunin Untuk Sofa bednya Kemudian yang Gursi panjang itu Juga udah selesai Jadi ditaruh disitu aja Gitu Oh iya Untuk partisinya Memakannya pindahin ya Karena si dedek bayi Lagi perlu Space yang Luas gitu Dia main kereta gitu Nah Untuk Rak ini Ini memakannya La Apa ini Memakannya taruh Ini bingung Tadi mau ngomong apa Memakannya taruh disini Untuk yang Kotak Air mineral Itu benar-benar Isinya air mineral ya Teman-teman Satu dus itu Jadi kalau ada tamu Langsung aja deh gitu Dibukain Airnya disitu Nah Ini Untuk yang sisanya Kotak Atau dus-dus Yang gak kepake Ini isinya Random sekali Jadi memakannya Bereskan aja Oh iya Apa kabarnya nih Buat teman-teman Semua Semoga Teman-teman Masih semangat aja ya Untuk nge-youtubenya Gitu Beda sama Mama Kania Yang kadang Kalau nya Ada pekerjaan Yang benar-benar Gak bisa ditinggal Itu semangat Untuk nge-youtubenya Hilang gitu Kemudian Kalau gak ada Nemu Waktu buat ngeditnya Ya Bisa keenakan Sendiri gitu Gak ngambil-ngambil video Sebenarnya sih Untuk kehidupan Sehari-hari Berlanjut aja Seperti biasanya Mama Kania juga Sering beli Barang-barang Yang di Shopee itu Beli perabot Dapur Beli perimpilan dapur Beli perabot Romah yang pink Gitu Sama Gitu Gak ada bedanya Cuma Yang Bedanya Apa ya Maksudnya Gak di-record aja Gitu Kadang Keenakan Gitu Menjalani hari-hari Biasanya Tanpa nge-record Tanpa nge-edit Gitu Nah Itu Mama Kania Taruh ya Teman-teman Apa Karpet Hello Kitty Karena kadang Si Dede bayi Sama Si kakak Kania Belajar Gitu Disitu Jadi Ditaruh aja Untuk Sapu-sapunya Itu masih belum full Satu Ruangan Gitu ya Teman-teman Mama Kania Gitu Biasanya Kalo Bagian bawah Karpet Bagian bawah Dulu Tapi Gak Sekalian Gitu Nanti Disapu Lagi Untuk Yang Keseluruhan Nah Ini Mama Kania Beres-beres Untuk Area Lemari Ini Gitu Mohon maaf Ya Teman-teman Kadang Gak Estetik Estetik Pandangan Pemandangan Rumah Ini Maklum Selera Mungkin Mama Kania Ini Orang kampung Kadang Kalo Estetik Banget Yang Sesuai Perintilannya Diginiin Kadang Gak Sesuai Dengan Kebutuhan Mama Kania Sebagai Ibu rumah Tangga Gitu Kan Kita Punya Peralatan Yang Banyak Perabotan Yang Banyak Gitu Ya Jadi Ya Sebisanya Kita Aja Menata Gitu Enak Dipandang Juga Sesuai Dengan Keperluan Kita Nah Ini Tahap Terakhir Ya Teman-teman Mama Kania Beresnya Disini Mama Kania Sapuin Full Rumah Gitu Jadi Mama Kania Itu Untuk Sapu-sapu Rumah Gak Arahnya Kedepan Gitu Karena Untuk Bagian Teras Itu Ubinnya Atau Keramik Lantainya Itu Lebih Tinggi Daripada Yang Di Rumah Karena Yang Di Dalam Rumah Ini Masih Belum Kepasang Keramiknya Gitu Insyaallah Mohon Doanya Ya Teman-teman Semoga Aja Ada Rezeki Gitu Segera Biar Nanti Bisa Pasangin Keramik Gitu Ini Sementara Mama Kania Itu Menggunakan Tiker Ya Teman-teman Apa Ya Kayak Karpet Vinil Gitu Yang Permeternya Itu 25.000 Kalau Nggak Salah Dulu Mama Kania Beli Teman-teman Beberapa Gitu Ada Yang Tanya Gitu Untuk Yang Tiker Ini Gimana Gitu Bagus Nggak Gitu Dipakainya Cepat Sobek Nggak Gitu Alhamdulillah Mama Kania Ini Kalau Nggak Salah Sekitar 8 Tahun Punya Rumah Ini Itu Dua Kali Ganti Tiker Ini Yang Satu Kali Itu Sebenarnya Nggak Sobek Nggak Yang Rusak Banget Cuma Pengen Ganti Motif Saat Mama Kania Lebaran Nah Ini Sudah Sekitar 5 Tahun Ya Teman-teman Mama Kania Menggunakan Tiker Ini Alhamdulillah Bagus Nggak Yang Cepat Rusak Nah Jadi Gini Hasilnya Ruang Tamu Mama Kania Dan Untuk Recycle Kursinya Alhamdulillah Cukup Bagus Oke Teman-teman Semua Sampai Disini Dulu Video Singkat Mama Kania Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Mama Kania Selanjutnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Yang Terdapat Dalam Video Ini Da Assalamualaikum Tengah I Tengah Terima kasih.